Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menghilangkan atau menambahkan watermark pada foto samsung Nah untuk cara menghilangkan atau menambahkan watermark pada foto di kamera samsung, caranya mudah saja kok teman-teman Tapi sebelum kita ke caranya, pastikan kalian sudah mengupdate aplikasi kamera samsung kalian di playstore kalian masing-masing Agar semua fitur baru ada di kamera samsung muncul di aplikasi kamera samsung kalian Oke jika sudah kalian update, mari kita ke caranya, kalian buka saja aplikasi kamera kalian Setelah kalian buka aplikasi kamera kalian untuk menambahkan atau menghilangkan watermark pada kamera samsung, caranya seperti ini Langkah pertama, kalian update saja ikon pengaturan yang berada pada kiri atas aplikasi kamera kalian Nah disini bagian pentingnya, di pengaturan kamera kalian ini akan ada fitur tanda air Kalau fitur tanda air disini menyala, artinya tiap foto yang kalian ambil menggunakan kamera samsung kalian akan ada watermarknya Tapi kalau kalian mematikan fitur ini, maka foto yang kalian ambil akan membersih dari watermark Oke, jika fitur tanda air ini sudah kalian atur, tinggal kalian simpan saja pengaturan kalian Caranya, kalian ambil saja ke menu awal aplikasi kamera kalian masing-masing Selanjutnya, kalian sudah bisa mengambil foto tanpa watermark atau dengan watermark Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!